Mengapa dunia memihak orang yang memiliki puasa? Mengapa dunia tidak berpihak kepada orang seperti ku? Mengapa harus aku? Mengapa harus aku yang mengalami ini? Mengapa harus aku yang menghadapi di semua? Serendah itukah aku, setiap orang bisa mendapatkan uang, Tapi tidak semua orang bisa dapat kehormatan Kalian mau beli dengan aku, mbak? Boleh, boleh Ada rasa apa aja ya? Ada rasa coklat, vanilla, sama kacang Harganya berapa? Rp2.000 aja kalau satunya Mau Mau Cuma yang ungi ya ya? Iya Apa juga? Masih Masih ya ya Ngapain sih deh jualan di sekolah? Kampungan banget jualan di sekolah Tau, ihh akal banget sih Eh, kemungan Disini Ngapain sih? Lu jualan disini? Eh, lu jangan terlalu jujur, kan dia butuh uang Ya udah masuk bel, padahal kan belum puas Aos aja ya lo nanti Bye kampung Bye kampung Selamat pagi anak-anak Bye ibu Oke anak-anak Sebelum mempelajaran hari ini dimulai Ibu akan kaksen terlebih dahulu ya Yang pertama Ayah Dia kan tohat bu Soalnya dia kan perlu jualan gue dulu Dia kan miskin Ups Dewi, suara Jaga ucapan kalian Kan nampak tak bu Ya kan miskin Ini sih bu Ijin masuk kelas Maaf saya terlambat masuk kelas Ayah Ya sudah Silahkan masuk Makasih bu Baik anak-anak Pada pelajaran hari ini Kita akan membahas Membunyai peruntungan atau yang biasa kita kenal dengan bu Sebelumnya Ibu ini bertanya Apakah diantara kalian Ada yang mengetahui arti daya peruntungan? Saya bu Silahkan Fina Menurut saya sih bu Peruntungan adalah Penindasan yang bertujuan untuk menjagukan mental musuh orang Nah betul sekali Fina Terima kasih atas jawabannya Karena Bu ini ini dibagi menjadi 4 jenis Yang pertama ada bullying terbal Yang kedua ada bullying fisik Yang ketiga ada bullying relasional Dan yang terakhir adalah cyberbullying Baik anak-anak Kanabe sudah berbunyi Bu hari ini Pembelajaran hari ini Terima kasih Lihat tuh Dicumpuk loh dari WC Wah 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 ada tukang jualan nih Keliatannya jualannya gak laku ya Basih tadi di kue Eh Betul ya Udah miskin Lang kue Tolong ngomong lagi Aya Aya gak apa-apa Enggak gak apa-apa Tau nyok Lo tau gak tadi gue liat bu guru beli dagangan si Aya sambil kayak ngobrol-ngobrol gitu Masa sih bu guru mau beli dagangan si Aya Gak ada mungkinnya Gak Iya beneran Sumpah gak percaya banget sih lo Tuh liat Oh iya Lah lah itu si Aya Ayo kita samperin Yuk Wah 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 ada tukang kue nih Eh Lepas tuh Sumpah kual kue Ngapain Sumpah kue Kada diri dong Di Jorah Betul ya Udah kampungan Tukang kue Mana orang tua lo gak ada ya Lo pasti jualan kue Karena gak punya uang ya Enggak kok Klar Kemarin bu guru cuma beli dagangan aku doang Aku gak ada niatan capek kok Klar Hati-hati Klar Nanti nilai lo turun Gara Gara Ini lagi Iya Jangan sampai nilai gue Turun gara Gara lo ngomong yang gak Enggak ke bu guru ya Denger gak omongan gue Emang salah ya Kau kan cuma jualan kue doang Udah berani jawab kue lah sekarang Hah Iya maaf ya Klar Eh bentar Itu ayah gak sih Itu lagi dibully gak sih Amah Clara yang gede Eh iya dia lagi dibully Mending aku laporin aja gak sih Ke bu guru Biar masa ini cepet selesai Bu Tunggu bu Ada apa ya Itu bu Si ayah di bumi Dimana Ini bala bu Ayo bu Hei Ada apa ini Ini bu Mereka ngata-ngatain ayah Tapi kata-kata yang gak pantas Kalian tidak mendengarkan penjelasan ibu kemarin Pokoknya Kalian semua Bawa orang tua kalian Datang ke ruangan saya Terutama kamu Klara saya sih bu Iya Ribut banget sih Jadi guru Manggil-manggil gue Jadi gue kan yang kenal Bye deh Miss ibu Dimasuk ya Ibu kemarin sudah melihat kelakuan kamu Clara Kamu telah membully ayah Itu mah ayahnya aja Yang bapak perambus Ya kan Itu bercanda Pokoknya Ibu gak mau tau Kamu dan teman-teman kamu Harus minta maaf ke ayah Ada perihal apa yang memanggil saya kesini Perihal ibu datang kesini adalah Bahwa anak ibu telah melanggar Salah satu aturan sekolah ini Bahwa anak ibu telah membuli Temannya yang bernama ayah Ma dia itu Bo Ma aku yang dibully sama ayah Ayah itu memputar balikan patah Cukup ya kakara Mama gak pernah ngajarin kamu Melakukan hal-hal seperti ini Apalagi Sampai membeli teman kamu Berisik deh mah Sudah cukup bu Kita selesaikan masalah ini Secara kekeluargaan Dan kepal dingin Kali lagi saya mohon maaf ya bu Atas kekuan anak saya Saya harap anak ibu kekuara Tidak akan melakukan hal ini lagi Mah tunggu ma Bye guys Eh eh Ada anak mamih nih Jangan mentang-mentang lo orang kaya Lo jadi senaknya sama kita Lo tuh gue tau diri tau gak Tau tuh Mentang-mentang ibu lo dan atur Lo jadi punya sekuasa Kok kalian jadi gini sih sama gue Gue kira lo pada baik sama gue Taunya kalian tuh sama ya Munafik Makan aja tuh Uang nyokap lo Udahlah kita cabut aja Kayaknya gue emang harus minta maaf deh sama ayah Ayah boleh gak kita ngabel sebentar Eh iya keluar ada alpat Ya aku minta maaf ya Aku sekarang tau Tidak ada yang cender emeral Aku minta maaf ya Sekarang kita balikin ya Ya kan aku udah makan kamu kok Lalu ya sekarang Tengok kos bareng Yuk yuk Hei guys aku udah minta maaf lo sama ayah Mending kalian cepet minta maaf deh sama ayah Ya sebenernya kita juga udah lama aku minta maaf sama ayah Ya klan Kita juga minta maaf ya soal tadi Oh iya sebenernya Gue cuma masih pelajaran aja buat dulu Sekali lagi minta maaf ya klan Ya udah berarti sekarang kita temenan ya Iya Terus harapkan agar suatu saat ku berjumpa lagi Semoga saja Baru kain Gue mau ngapin gue pikirnya kayak gini Hati ke hati Lalu bicara cinta ini ada rasa pamela teklat, kacang dulu jalan nih jalan pokoknya semangat pojoknya